Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya Jumpa kembali bersama Bu Guru di Youtube Channel Guru Mandiri Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD Class 3 Tema 7 Perkembangan Teknologi Subtema 3 Perkembangan Teknologi Komunikasi Pembelajaran ke 1 Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya Saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi Sejarah komunikasi Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan Sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan Di Indonesia dikenal adanya kentungan Kentungan digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang Saat ini ada jaringan internet Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial Jejaring sosial dapat menghubungkan kebelahan dunia manapun Nah, apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini ya Kalimat utama pada paragraf pertama yaitu Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia Kalimat utama paragraf kedua yaitu Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh Kalimat utama paragraf ketiga yaitu Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat Selanjutnya kalimat utama paragraf keempat yaitu Saat ini ada jaringan internet Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan Nah, setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf Maka dapat diketahui bahwa Ide pokok dari teks bacaan di atas tadi adalah sebagai berikut Yaitu cara penyampaian gagasan antar manusia Cara penyampaian pesan dari jauh Cara penyampaian pesan secara tertulis Dan manfaat jaringan internet Sekarang tuliskan kembali ya kata-kata yang digarisbawahi pada kotak berikut ini Yang pertama gagasan Yaitu hasil pemikiran atau ide Yang kedua pesan Yaitu perintah, nasihat, permintaan, atau amanat yang disampaikan lewat orang lain Yang ketiga lisan Yaitu kata-kata yang diucapkan Yang keempat, informasi Yaitu pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu Yang kelima, kentungan Yaitu alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu yang dipahat Kemudian yang keenam, penyampaian Yaitu proses atau cara perbuatan menyampaikan Yang ketujuh, surat Yaitu kertas dan sebagainya yang bertulis Selanjutnya, koran Yaitu lembaran-lebaran kertas Bertuliskan kabar berita dan sebagainya Terbagi dalam kolom-kolom antara 8-9 kolom Terbit setiap hari atau secara periodik Disebut juga surat kabar Selanjutnya, media Yaitu alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk Selanjutnya adalah internet Yaitu jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit Sekarang buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang digarisbawahi tadi ya Yang pertama, Edo menyampaikan gagasan dalam diskusi kelompok Yang kedua, pesan tertulis dapat disampaikan melalui surat Yang ketiga, undangan ulang tahun dapat disampaikan secara lisan Yang keempat, informasi mengenai pemilu dapat dilihat di situs kpu.go.id Yang kelima, kentungan merupakan alat komunikasi tradisional Yang keenam, proses penyampaian pesan melalui surat membutuhkan waktu lebih lama Yang ketujuh, lani menerima surat dari budi Yang kedelapan, koran terbuat dari bahan kertas Sembilan, kita dapat berkirim pesan melalui berbagai media komunikasi Sepuluh, kita dapat menemukan berbagai informasi di internet Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih Dari toko majalah yang pernah Siti pesan Kartu tersebut cantik sekali Kartu itu disebut kartu pos Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos Siti menyediakan karton seukuran kartu pos Selanjutnya, Siti, Dayu, dan Lani menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan Sekarang, buatlah hiasan yang sama seperti Siti dan teman-teman pada kartu pos berikut ini Kartu pos mempunyai 4 tepi Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos Persegi panjang mempunyai 4 sisi ya Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang Setiap bangun datar memiliki keliling Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah Jadi, keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh